Hai olah gengs good morning selamat pagi welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya gengs-gengs saya punya single origin filter Ross single origin tapi enggak single varietes ya ini Kamala Pantan Sinaku Aceh pada ateng super ada tim Bourbon ada tim-tim ada Bourbon maksudnya anaerobic natural ini dari roasternya j68 seperti yang saya bilang kalau saya sekarang udah beberapa lama lah ya kalau ada kalau beli dari roastery atau event bahkan saya kalau ngerosting sendiri oke kalau style-style kayak gini bisa dibikin hot latte espresso dan temen-temennya ya lihat walaupun tulisannya roasted for filter coffee kalau buat ala-ala kayak klaim-klaim kayak ini enggak gitu digubris ya Oke kita akan bikin hot latte pagi-pagi kayaknya sesuatu yang membagongkannya saya mesti ngambil bin yang mencelit ini eh apa after hostingnya juga nggak di sortir ya tapi oke mau masalah ini kok masalah apa masalah selera masalah masing-masing kalau yang saya bilang kalau saya lebih ke merusak mata aja benar-benar jadi Behf Binppel gede oke 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 udah Hai 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 kalau bintang buat beberapa sih gak makalah ya tapi kalau buat saya oke ini problemnya pakai flare ini beberapa bentar ya saya begini dulu beberapa bin mesti di adjust ulang ya apa istilahnya dialing atau kalibrasi terima 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 kalau pakai flare kalau pakai robot biar apa istilahnya ya dia dipaksa untuk tanpa perlu apa kalibrasi yang gimana dimana banget bedanya itu tuh walaupun belum saya bahas detailnya ya dari sisi rasa dan lainnya cuman kalau dari sisi kemudahan atau kayak bin ini di robot tuh kayak ya udah sekali gak perlu kalibrasi tapi kalau di kayaknya beberapa saya mesti kalibrasi ulang ya tiap bin ya mungkin itu kali kelebihannya espresso yang pakai alat-alat hal ya mesinnya jadi gak sembarang bisa pakai oke kita bikin susu panasnya dulu ya laksasnya dibikin style-style hot latte gitu dari sisi rasa goxnya wangi ya kita coba aja saya akan kasih ekstraksinya di eh 20 atau 30 semoga semoga ini langsung jadi ya ekspresonya yang tadi saya bilang kalau pakai flare ini cocoknya memang buat birnya gitu-itu terus supaya gak kalibrasi terus kalian siapa suara 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 saya mau dapatkan Espresso yang 25 aja selamat menikmati selamat menikmati oke semoga Espresso nya sih sweet banget ya oke kita akan coba bikin latih tanpa arca daun ganja yang gagal oke lupakan dulu ya soal si latih-latihan artnya kita lebih konsum ke rasanya dulu aja ya kalau orang bilang gak bisa bang kalau kopi untuk filter ya untuk filter aja orang bisa ke bulan walaupun ketanya konspirasi atau orang udah bisa bikin stasiun di orang kasar urusan kopi kenapa harus ada kotak-kotakannya oke oke tanpa menyinggung pihak manapun si kamala pantan sinaku untuk filter terus kita cicipin kalau enak ya udah gak apa-apa berarti memang buat filter ya geng ini ini jelisnya sama fiasa enak fruity udah enak banget oh gila enak enak gengs sweet banget wah gila sadis wow wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw kayak 20 detik-an lah ya guys kalau buat saya walaupun tadi saya bilang kan beberapa binnya memang kalau bos ada yang masih di ke di kayak gini nih di sorti ulang yang kau saya bin-bin PL nanti akan saya sorti ulang sebenarnya tapi oke sekali lagi teman-teman roster itu menyesuaikan dengan selera project selera subjektif atau objektifnya roasteri tapi kalau buat saya enggak masalah selama ternyata output rasanya amazing toh saya juga bisa bisa sortir ulang Sorry saya juga bisa sortir ulang anyway kok satu yang mengganggu banget ya tapi kadang ada yang memang ada yang sedikit belang-belang gitu ya tetap secara rasa juga berantakan ada juga ada juga biasa saya enggak obrolin karena percuma juga kalau dari sisi rasa berantakan dari sisi roster bin berantakan jadi udah nggak ngebantu kalau ini buat saya oke kita bisa pri apa pos sortir lah itungannya so teman-teman rekomen sorry ini suara agak sedikit melencong-lencong ya rekomen si Kamala Pantan Sinaku dibikin apa filter amazing dibikin hot latte amazing dibikin espresso saya pakai flare buku sorry pakai kavelat robot eh sorry eh pakai stara sumber jadi bukan bukan espresso tapi americano atau black lah pure black americano atau pure black aja pakai stareso miraj enak enak serius ini tinggal sedikit lagi saya tinggal berapa kalau espreso berapa short lagi kalau filter masih cukup banyak karena filter biasa saya main di 10 atau 13 tergantung sudah berapa banyak saya ngopi tapi ini akan saya share ke teman ala-ala di Bandung kemarin dia baru ngirimin baru mau ngirimin on the way ping bourbon sama eh sama ping bourbonnya Johan atau Johan Vergara gengnya Vergara family nya Vergara sama ping ping honey nya punya si Ijan Lestari jadi kita gerguling lah ya setelahnya saya akan lempar kepala Tantan Sina teman teman rekomen kok orangnya nice ya orang orangnya yang siapa di J68 nice attitude nya nomor 1 kalau buat saya untuk Rostri memang attitude kalau kata orang gini kalau copy itu bisa kalian benerin dengan cepat misalkan bisa kalian bantu dengan cari source green bean yang gox baik dari prosesor lokal ataupun dari prosesor dari luar misalkan kayak suit mariana atau nordic proj mercanta dan lain-lain tapi kalau attitude itu gak bisa dibeli gengs dan susah ngerubah kalau memang udah kayak attitude udah sombong gak sombong kayak beberapa saya lihat Rostri di beberapa tempat kalau ada orang yang komplain di mana bukan komplain kadang saya kayak bertanya atau kok prosesnya semua ya kok gak ada natural ya kok kopinya ini semua ya gitu jawabannya tuh kadang kalau anda tidak suka ngopi disini ya jangan ngopi disini gitu ya kami memang tidak bisa memuaskan semua orang maaf ya pendekar kopi agak lucu ya respon-responnya sama way attitude memang gak bisa dibeli gengs dan yaudahlah gitu cukup rekomen gengs kalau mau langsung kalian ngopi dan dibruhkan sama yang punya owner saya gak tau ya yang punya owner kali ya nah langsung lah ke jn68 atau kalian males kalian bisa datang ke topetnya saya kasih linknya di bawah ya kalian silahkan gue saya sih rekomen habisinianya yang saya rekomen ciao sampai ketemu di kopi-kopi alam saya terus sukses terus semangat terus